Sementara itu pemirsa saikor buaya yang menampakkan diri di sungai Oya Gunung Kidul, Yogyakarta akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan dari BKSDA. Diketahui buaya tersebut merupakan buaya milik BKSDA Gunung Kidul yang terlepas saat tampungan tempat buaya berasa meluap akibat hujan deras. Seperti inilah detik-detik buaya sepanjang 1,5 meter yang menampakkan diri di sungai Oya, kawasan hutan Wanagama Gunung Kidul, Yogyakarta. Penangkapan sendiri berlangsung dramatis di mana tim gabungan menggunakan umpan ayam yang diikat tali. Proses penangkapan sendiri berlangsung selama 3 jam. Petugas mengaku terkendala minimnya peralatan yang ada serta kondisi buaya yang sulit ditangkap karena medan berlumpur. Menyiapkan tali sama umpan ikan ayam potong. Dan proses pertama kali saat buaya itu menampakkan diri, umpan tersebut yang sudah diikat dengan tali dilempar ke depan moncong buaya, terus disusul dengan membuat tali simpul untuk dimasukkan ke badan buaya. Prosesnya berapa lama ini mas penangkapan? Untuk proses sendiri sekitar memakan waktu kurang lebih 2-3 jam. Kendala apa? Kedalami oleh relawan untuk menangkapan buaya ini? Untuk kendala sendiri, medan. Medan masih terdapat banyak lumpur. Dan untuk buaya sendiri masih tidak begitu jinak. Karena posisi buaya masih posisi lapar. Sementara itu, BKSDA Yogyakarta mengakui buaya jenis muara tersebut merupakan buaya milik BKSDA yang merupakan hasil sitaan yang sudah ingkrah namun menunggu proses pengembalian di habitat aslinya. Total terdapat 9 buaya muara yang masih dirawat di BKSDA. Kronologi awal lepasnya buaya tersebut berawal pada 23 Maret lalu di mana hujan deras menerah kawasan tersebut yang membuat penampungan sementara buaya meluap. Kejadian lepasnya buaya tersebut diketahui pada 24 Maret pagi. Petugas langsung melakukan penelusuran di sekitar lokasi penangkaran. Akhirnya pada Jumat tanggal 31 Maret barulah warga di sekitar hutan Wanagama menemukan adanya buaya tersebut sebelum akhirnya berhasil ditangkap pada Senin 3 April. Penemuan buaya sekitar 4 km dari lokasi penampungan sementara buaya milik BKSDA atau masih di sekitar lokasi saat buaya menampakkan diri pertama kalinya. Ya, jadi hari ini adalah tindak lanjut penanganan buaya di sungai Oyo itu hari yang kedua jadi kemarin seharian sampai setengah tiga tim dari KSDA bersama polsek klien itu sampai setengah tiga itu tidak berhasil menemukan buaya sebagaimana yang diberitakan sebelumnya. Kemudian hari ini, hari ini dari pagi teman-teman keeper dan tolut BKSDA dibantu juga dari polsek klien dan cegatan Yogyakarta itu berhasil menemukan titik atau lokasi dari buaya di sungai Oyo. Jadi, lokasinya tidak jauh dari lokasi yang kemarin pertama kali ditemukan oleh masyarakat. Buaya tersebut kini telah kembali diamankan di tempat penampungan sementara milik BKSDA. Dari Gunung Kidul Yogyakarta kontributor Nusantara TV Heri Prastowo melaporkan.